saya ketemu kelompok kekuat saya ketemu kelompok kekuat kemudian mereka berpindah yang anak-anak mereka menatakan saya gengar, saya ingin kekuatan saya itu asik gak ada buli saya ingin bisa berada dimanapun saya ingin pindah dan sungguh memang tidak niaya saya kemudian menyampaikan kepada saya begini kenapa sih pembangunan itu selalu setayahnya itu maksudnya pembangunan fisik, tidak pernah berbicaraan berpindah-pindah pikiran-pindah untuk ide-ide yang bisa menyespanakan dan ini saat gentleman streaming yang ketiga ini keluar dari kelompok menembuh kenapa kemudian ibu hamil tidak menjadikan perhatian kenapa kemudian kelahiran ibu anak-anak yang ibu melahirkan anak-anak yang menjadi tinggi anak-anak yang tidak ada orang yang peduli pada ibu hamil ini cuma kedua yang ketiga kemudian lalu kemudian Pak Ganjar, saya ini tidak butuh dikasihani tapi ini butuh kesetaraan tapi kasih telah memperiksa untuk menjadikan perhatian itu untuk menjadikan makin Tuhan omak saya ini pun kan makin Tuhan saya tidak dan akhirnya saya merasa memimpuk akhirnya kemudian setiap usia warna penggabunan untuk lalu ini saya ajak mereka bisa terlibat dan saya mencoba mendengarkan saya mencoba untuk melibatkan mereka dan memberikan ruang kesempatan dan kepada mereka untuk menyampaikan lebih banyak ide, gagasan, dan partisipasinya maka yang tidak mau mendengar tidak mau mempikir ayam tidak mau menayomi dia akan ditinggalkan kemudian orang yang berbeda sebuah agama golongan dan itu kan orang Indonesia dicubit sakit kalau lalu ya butuh dan kelasannya akan sama dan jadi maka dengan kita bisa cincang mereka mau berhubungan dan sehingga mereka mereka ternyata itu sudah cukup bisa merugah pesondara di antara kita menurut saya itu baik, menarik ini pertanyaan dari kaum kolonial karena kita kasih kesempatan untuk yang milenial genset untuk bertanyaan